Pemerintah Jokowi sering bicara dengan angka dan data tentang kesuksesan pembangunan desa dan pertanian. Angka jalan desa, bendungan, irigasi terbangun dibuat jadi indikator kesuksesan. Namun data lebih lengkap dari lapangan di desa membuktikan hal lain. Sebungan dengan data-data tersebut yang dibangga-banggakan, sampai-sampai Pak Prabowo merosting data tersebut dalam pidato kenegaraannya. Janganlah kita bangga diterima sebagai anggota G20 atau kelompok negara berpendapatan tinggi. Jangan bangga disebut ekonomi terbesar nomor 16 dunia. Namun apakah kita sungguh-sungguh faham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan di Indonesia masih terlampau besar? Karena rezim dulu doyan pakai data, sayangnya data yang dilaporkan selalu data yang membuatnya populer. Maka kita sekarang membuka data apa adanya. Yang sebenarnya, kita ambil data The Global Food Security Index. Yang mengukur ketahanan pangan dari 4 indikator besar. Yakni, keterjangkauan harga pangan atau affordability, ketersediaan pasokan atau availability, kualitas nutrisi dan keamanan makanan atau quality and safety, serta ketahanan sumber daya alam atau sumber daya pangan, natural resources and resiliences. Skor indeks Indonesia, GFSI sebesar 60,2 poin pada tahun 2022. Skor ini di bawah rata-rata global dunia sebesar 62,2. Di mana negara Asia Pasifik jauh lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 63,4. Selama 10 tahun kekuasaan kemarin, pada akhirnya kita tidak pantas menyebut lagi Indonesia sebagai negara agraris. Hancur pertanian itu. Kedepan kita jangan kagetan. Tepatnya, pura-pura kaget seperti rezim yang lampau. Di mana beliau dulu sering pura-pura kaget kalau ada data jelek, padahal perbuatannya sendiri, lalu menyalahkan pihak lain dan dirinya pura-pura nggak tahu. Kita lanjut dengan membuka data FAO. Berdasarkan indeks laparan global atau Global Hunger Index, Indonesia memperoleh skor 16,9. Di ASEAN kita menempati ranking ketiga tertinggi, tingkat pelaparannya. Padahal kita satu-satunya negara ASEAN yang anggota G20. Kita jelaskan lagi lewat data BPS tahun 2023, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 60,69 juta jiwa. Jumlah pekerja terbanyak dibandingkan sektor industri dan perdagangan. Tapi tidak ada keberpihakan negara. Fakta terendah juga perannya dalam PDB. Terendah pertumbuhannya. Data BPS tahun 2022 menunjukkan sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDB hanya 12,4 persen. Di bawah industri, pengolahan sebesar 18,34 persen, serta perdagangan besar dan eceran. Juga reparasi mobil atau sepeda motor sebesar 12,89 persen. Apes kan rakyat desa itu? Gagalnya pembangun sektor pertanian, era presiden sebelum ini memang sukses menyengsarakan rakyat berdesaan dan nelayan gurum. Jadi ketidakadilan sosial itu fakta. Tapi apakah kita hanya mengerutu? Ya tidak. Dalam tiga tahun terakhir kita bergerak membangun sektor pertanian, khususnya beras. Kebetulan kami secara turun-temurun adalah keturunan petani, seperti fatur dari desa di Kudus, pras dan cendera dari Jogja, ratu dari Cianjur. Di saat pandemi, anak muda ini balik desa masing-masing, kemudian mengembangkan pengalaman keluarga mereka selama tiga generasi sebagai petani. Kemudian kami melakukan eksperimen, menggabungkan unsur local wisdom dalam tradisi bertani dengan teknologi IoT dan AI yang menggunakan drone. Penggabungan keterampilan 20 tahun Edwin di perusahaan di Silicon Valley sebagai AI expert spesialis, maka terbentuklah sebuah model bisnis yang baru, perusahaan jasa agriculture. Menggabungkan sistem pertanian tradisional dengan teknologi IoT serta penggunaan agriculture drone. Dalam proses pertanian seperti dari waktu penanaman, waktu pemupukan, teknik penyiraman pupuk, nutrisi, arah angin, teknik pengendalian cuaca serta musim, teknik kontrol air, komposisi pupuk, masa tanah, masa rawat, hingga masa panen, semua menggunakan perhitungan yang sangat detail dan dikalkulasi dengan teliti berkat sistem IoT yang dibangun untuk menghasilkan hasil laporan yang terpadu dan menyeluruh. Memulai tiga tahun yang lalu dari satu petak sawah seluas 2.600 meter persegi hingga sekarang mengolah 30 hektare di desa Minggir, Jogja berkembang menjadi 50 hektare pada masa tanam Desember 2024 ini di mana kami berencana setiap masa tanam baru akan terus menambah luas lahan 2 kali lipat sebagai upaya ekspansi dan peningkatan peruksi. Sejauh ini dalam pengalaman 100 hari masa tanam dari peruksi 1 hektare hanya 5,3 ton beras sekarang bisa meningkat menjadi 8,5 ton beras per hektare sawah. Itulah sedikit kontribusi kami. Info lebih lengkap ada di jampitukul.com Semoga masa panen raya di akhir November 2024 ini Pak Presiden bisa berkunjung ke tempat kami atau Ibu Titi sebagai Ketua Komisi 4 Parlemen yang membawahi pertanian bisa melihat sedikit kontribusi kami pada pangan. Semoga juga ke depan Pak Prabowo bisa konsisten dengan sikapnya dan tetap memberikan peluang sebesar-besarnya kepada sektor pertanian, para petani, dan UKM. Peace. Sub indo by broth3rmax